Sekarang, nanti kalau ditanyakan, misalnya di justrukan di tadi, taruh di kecil aja ya. Sekarang kita masuk ke gangguan asam basah. Nah, di gangguan asam basah, jadi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, aku mau bahas klinisnya dulu. Karena klinis sama angkanya itu sama-sama penting. Jadi tips untuk lihat soal gangguan asam basah, teman-teman jangan berpatokan dulu sama angkanya. Kalau saran dari aku, teman-teman lihat dulu klinisnya. Jadi baca dulu klinisnya, baru cocokkan dengan angkanya. Itu kalau dari aku. Karena menurut aku, klinis dan angkanya itu dua-duanya penting. Jadi usaha ditanya, dok, patokannya ke klinisnya apa? Ke angkanya? Dua-duanya. Jadi harus dicocokkan. Sekarang kita belajar klinisnya dulu. Kalau namanya gangguan asam basah, berarti tubuh ini lagi sedang gangguan. Normalnya gimana sih? Normalnya pH di tubuh itu 7,35 sampai 7,45. Kalau dia turun, berarti dia sedang asam. Artinya tubuh ini lagi kondisinya darahnya lagi asam. Itu di menurut 7,45. Kalau di atas 7,45, berarti tubuh itu lagi dalam kondisi basah. Jadi darahnya itu lagi basah. Kalau tubuhnya lagi asam, kita sebut tubuhnya lagi asidosis. Kalau tubuhnya lagi basah, itu kita sebut sebagai tubuhnya lagi alkalosis. Kondisi tubuhnya nih, patologinya kayak gitu. Itu kondisi tubuhnya. Nah, kenapa disebut respiratorik, kenapa disebut metabolik? Jadi gini, kalau disebut sebagai asidosis respiratorik, berarti tubuhnya lagi dalam kondisi asidosis, dikarenakan etiologi respiratorik. Kayak gitu. Kalau sebesar dibilang asidosis metabolik, berarti tubuhnya lagi dalam kondisi asam. Si pasien ini lagi dalam kondisi asidosis, kondisinya tubuh lagi asam, karena etiologi non-respiratorik. Gampangnya gitu. Jadi etiologi selain etiologi respiratorik, itu masuknya ke kondisi metabolik. Sekarang kita bahas yang respiratorik dulu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama nih. Asidosis respiratorik. Berarti tubuh pasien lagi dalam kondisi asam, karena etiologi respiratorik. Jadi karena gangguan pernafasan. Gampangannya gitu. Gangguan pernafasannya apa? Gangguan pernafasannya adalah pernafasan yang tidak efektif. Contohnya, pada kondisi orang asma, orang PPOK, orang pneumonia, atau orang hipoventilation, RR-nya turun. Artinya apa? Orang-orang yang obstruktif, penyakit respirasi kan ada dua ya, restriktif sama obstruktif. Kalau obstruktif itu berarti kan saat dia inspirasi bisa, saat mau ekspirasi, bronkosnya sempit. Gitu kan tertutup. Artinya dia CO2-nya nggak bisa dikeluarkan. Artinya terjadi adanya retensi CO2. Atau pada pasien-pasien hipoventilation. Misalkan ada depresi nafas, dia RR-nya turun. Sehingga karena RR-nya turun, tubuh nggak bisa secara efektif mengeluarkan karbon dioksida di paru-paru. Sehingga di dalam tubuh terdapat retensi karbon dioksida yang meningkat. Atau pada orang asma, PPOK gitu kan, terdapat air trapping kan. Dadanya kayak dadatong, barrel chest, emphysema gitu ya. Dia kebanyakan CO2 di tubuh, CO2-nya banyak di tubuh. Nah, ingat, karbon itu sifatnya asam. Karena karbon asam, ditubuh banyak asam, berarti tubuhnya dalam kondisi apa? Ya asidosis. Kalau asidosisnya karena etiologi-etiologi respiratorik, ya namanya asidosis respiratorik. Nah, kalau respiratorik berarti tubuhnya lagi dalam kondisi basah. Kebalikan kalau tadi ya. Tubuhnya lagi dalam kondisi basah karena gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan adalah apa? Peningkatan RNA yang berlebihan. Artinya, artinya, pasiennya terlalu banyak, RNA meningkat. Jadi, pernafasannya terlalu tinggi. Hyperventilation. Pada kondisi panic attack, kondisi orang panik, RNA meningkat banget. Hiperpnea. Aspirin poisoning. Kerasihan aspirin. Jadi, RRL sangat-sangat meningkat. Sehingga, tubuh terlalu banyak mengeluarkan CO2. Kebanyakan nafas. Artinya, RRL terlalu cepat. Sehingga, kadar CO2 ditubuh, malah jadi jatuh. CO2 ditubuh jadi turun. Asamnya jadi turun. Otomatis. Jadi, nggak seimbangkan. Asam turun. Jadi, seolah-olah yang tinggi sekarang basah. Nah, tubuhnya jadi dalam kondisi basah. Alkaklosis. Gitu. Oke. Nah, kemudian, kalau metabolik, sekarang kita masuk metabolik nih. Misalkan, asidosis metabolik. Berarti, tubuh lagi dalam kondisi asidosis, lagi dalam kondisi asam, karena etiologi non-respiratory. Semua etiologi yang selain resmi, yang bisa bikin tubuh jadi asam, masuknya metabolik. Contoh, pada kondisi ketat, ketoasidosis diabetikum, hiperglycemia akut pada kondisi orang DM. Misalkan, GDS-nya 500. Misalkan, GDS 500. Dia asam. Gitu kan? Karena pada peningkatan, orang-orang KAD ini ada peningkatan beran keton, beran keton sifatnya asam. Yaudah, asam, asidosis, metabolik. Karena dia etiologi non-respiratory. Atau laktat asidosis, sebenarnya pada pasien-pasien yang shock, apa ya? Shock hemofilemic. Atau dia muka bakal gitu ya. Ini nih. Pada shock hemorragic gitu ya, apa, perdarahan yang banyak, itu terdapat hiperlactatemia. Jadi dia ada peningkatan laktat. Pada orang-orang kayak gitu. Nah, laktat sifatnya asam. Di tubuh jadi asam, yaudah, asidosis, metabolik. Atau alkohol. Atau kayak tadi, CKD. CKD, pasiennya ada penumpukan ureum. Ureum sifatnya apa? A asam. Asamnya karena etiologi resi nggak? Bukan. Yaudah, masuknya asidosis metabolik. Kalau alkohol asidosis metabolik, ini biasanya, jarang ya kasusnya ya. Contohnya kayak loss of acid. Jadi pengeluaran asam yang berlebihan dari mulut. Misalkan, vomitus. Muntah-muntah. Vomitus profuse. Dia muntah-muntah banyak, sehingga yang dimuntahkan kan isi lambung ya. Isi lambung HCL. HCL asam sifatnya dibuang dari tubuh. Akhirnya, asamnya jadi turun, seolah-olah tubuhnya jadi basah. Jadi alkalosis yang, bukan karena etiologi respiratorik, disebut sebagai alkalosis metabolik. Oke? Nah, nanti kita akan bahas nih. Jadi kalau, aku sudah menulis disini ya. Jadi ini ya, ini nilai normal pH, 735-745. Nah, sekarang kita, apa namanya, ada dua indikator lagi nih. Ada namanya PCO2 sama HCL 3 min. Kalau PCO2, ini memegang peranan respirasi. Sedangkan kalau HCL 3 min, memegang peranan metabolik, yang diatur oleh ginjal. Kalau PCO, diatur sama pernafasan tentu saja. Nah, apa namanya tadi ya, kalau pH turun dia asam, kalau pH naik dia alkalosis. Nah, HCL 3 min, ini merupakan komponen basah. Artinya apa? Kalau dia naik, itu berarti tubuh sedang dalam kondisi alkalosis. Berarti kalau dia kadar naik, dia adalah sifatnya alkalosis. Asam, eh, apa, basah gitu ya. Kalau turun, dia asidosis. Nah, jadi dia sama nih, arahnya sama pH. Kalau naik dia alkal, basah, kalau dia turun, dia asidosis. Asam. Nah, kalau PCO2, dia kebalik ya. Karena tadi ya, C, itu kan dia karbon. Karbon itu sifatnya asam. Kalau aku udah ngafirin gitu, oh, arbon, karbon asam. Makanya kalau dia naik, dia asidosis. Kalau turun, dia alkalosis. Nah, yang ingat lagi, si HCO3-min merupakan komponen metabolik. Kalau PCO2, komponen respiratorik. Artinya nanti kita bahas di belahang. Jadi, ingat-ingat ya, HCO3-min ini komponen metabolik. Kalau PCO2, dia komponen respiratorik. Oke, itu dipegang dulu. Nilai normalnya, kalau PCO2, sama kayak belahangnya pH nih. 3,5 sampai 4,5. Sedangkan kalau HCO3-min, dia jaraknya dekat. 2,2,2,6. Jadi, rentang normal tipis tuh. Cuma sampai 22, sampai 26. Jadi, kalau di bawah 22, dia asidosis. Di atas 26, dia alkalosis. Kalau PCO2, di atas 45, dia asidosis. Di bawah 35, dia alkalosis. Oke. Nah, sekarang, kalau menjawab soal asam bahasa, lihat dari angkanya. Jadi, gini. Untuk menjawab soal, misalnya untuk lihat dari hasil blood gas analis atau hasil analisis gas darahnya. Pertama, untuk menentukan dia gangguan kondisi pasiennya dalam kondisi alkalosis atau asidosis sih, gitu ya. Atau malah normal. Itu lihat dimananya? Nomor 1. Lihatnya dari, yaudah, tinggal lihat pH-nya aja. Lihat pH-nya. Oh, pH-nya 7,3 nih. Berarti dia apa? Oh, normal. Oh, pH-nya 7,2. Oh, turun. 7,35 ya. Berarti pasiennya asidosis. Kayak gitu. Atau dia alkalosis kalau di atas 7,45. Nah, kemudian, yang kedua, setelah kita udah tahu nih, oh, pasiennya dalam kondisi asidosis. Oh, pasiennya dalam kondisi alkalosis. Yang kedua, kita mau cari tahu nih, kira-kira etiologinya ini dia karena kondisi metabolik atau karena kondisi respiratorik. ini lihatnya dari mana? Nah, kalau ini, kita lihat aja mana yang cocok. Mana yang cocok. Dia cocoknya ke PCO2 atau cocok ke HCO3-nya. Contoh, misalkan di soal pH-nya adalah 7,46. 47 lah, misalkan. Kemudian, berarti kan nih, misalkan lihat dari soalnya, 7,47. Oh, berarti naik nih. Berarti pasiennya adalah pasien-pasien, kondisi tubuhnya alkalosis kan? Alkalosis. Oh, basah nih tubuhnya. Oke, di-keep dulu. Kemudian, dilihat nih, kita lihat PCO2-nya, dia semisal dikasih PCO2-nya 30. Kemudian, HCO3-nya, semisal dikasihnya dia adalah 20 gitu ya. Nah, kita lihat, pelan-pelan aja kalau ngejarin soal asa basa, pelan-pelan aja. PCO2- 30. 30 itu, oh, turun ya. Kalau PCO2 kan sifatnya asam ya. Berarti kalau turun, kan dia turun ya. Oh, kalau dia turun, berarti dia sifatnya adalah alkalosis ya. Oh, alkalosis. Di simen dulu. HCO3- HCO3- 20. 20 nilai normalnya kan 22, apa? Sorry, ini misalkan disininya adalah 23 ya. 23, 22 sampai 26. Oh, berarti dia apa namanya, normal ya. Oh, normal. Kalau normal, berarti dia normal nih kondisinya. Kalau dari HCO3-nya. Nah, berarti kira-kira kalau dari, lihat nih, kan dilihat kan mana yang cocok. Kira-kira kalau dari ini, cocoknya alkalosisnya cocok ke PCO2 atau ke HCO3-nya. HCO3-nya alkalosis. Berarti cocok ke PCO2 ya. Cocok ke PCO2-nya. berarti kalau kondisinya kayak gini, dia adalah, diagnosisnya adalah alkalosis yang respiratorik. Betul, alkalosis respiratorik. Dia diagnosinya adalah alkalosis respiratorik. caranya itu, yang nomor dua nih. Jadi, lihat aja mana yang cocok. Cocok ke PCO2 atau ke HCO3-nya. Terus, yang ketiga, sekarang kita untuk menentukan status kompensasinya. Status kompensasi itu ada tiga. Ada non-compensated, sama sekali belum terkompensasi, atau partially compensated, atau terkompensasi sebagian, atau fully compensated. Nah, caranya gimana? Kalau dia pH-nya ini dia belum normal, artinya, tadi kan pH-nya misalkan ini 7,47, berarti kan belum normal ya. Itu dia berarti antara non-compensated atau partially compensated. Ini kalau ini, pasti dia pH-nya belum normal di soal. Artinya, pasiennya itu belum dalam kondisi pH normal. Kalau dia sudah fully compensated, ini pasti pH-nya normal. Maksudnya gimana sih dok? Gini, sekarang lihat di soal contoh tadi. pH-nya 7,47, udah normal belum? Belum kan? Dia masih alkalosis dok, berarti pasiennya masih alkalosis berarti status kompensasinya, dia antara non-compensated atau partially compensated. Gak mungkin dia fully compensated. Orang pH-nya belum normal, kan pH-nya masih 7,7. Nah, bedanya gimana nih non-compensated sama partially compensated? Kalau dia non-compensated, maksudnya apa sih? Aku bahas dulu maksud dari kompensasi ya. Jadi, kompensasi itu adalah ketika pasiennya itu dia kondisinya, kan tadi alkalosis respiratorik, otomatis pasiennya, kondisinya tubuhnya basah, dia akibatkan karena kelainnya respiratorik. Nah, kalau gangguannya respiratorik, kompensasinya harus lawannya. Berarti, tubuh itu mengkompensasi kondisi basahnya ini dengan cara meningkatkan keasaman dengan metabolik. Nah, lihat dari lawannya. HCO3 ini gimana? Kalau dia non-compensated, artinya lawannya itu masih normal. Lawannya itu masih normal. Masih normal apa? Di sini, contoh HCO3 ini masih normal nih. Berarti, HCO3 ini belum mulai mengkompensasi kondisi alkalosisnya. Berarti, pada soal ini jawabannya adalah alkalosis respiratorik, non-compensated. Dikarenakan HCO3 ini masih normal. Lain, misalnya di sini soalnya aku tulis HCO3 ini adalah 20. Nah, 20 itu kan sudah turun. Karena sudah turun, ingat, HCO3 ini kalau turun apa? HCO3 ini kalau turun asidosis. Berarti, kalau misalnya aku ganti soal sini aku hapus misalnya ini aku hapus diagnosisnya biar dari awal. Sorry. Sorry. HCO3 ini misalnya aku buat 20. 20 itu turun 20 itu turun. Tadi HCO3 ini kalau turun dia akan berarti asidosis. Dari awal. Pertama, lihat AK apa asid. 7,47 alkalosis. Nomor 2, metab apa respi. Dilihat PCO230 dia turun dia alkalosis berarti HCO3 min kok 20 turun dia asidosis. Berarti karena dia alka-alka cocoknya ke alka yang respi. Di alkalosis sama. Tetap alkalosis respiratorik. Status kompensatednya, karena di sini HCO3 min sudah mulai turun, kalau dia parsial itu artinya dia lawannya sudah ikut sama. Tandanya sama. Sama-sama turun atau sama-sama naik. Menandakan bahwa HCO3 min sudah mulai mengkompensasi kondisi alkalosisnya. Ya, diasidosiskan. Makanya jawabannya alkalosis. Kalau soalnya kayak gini, jawabannya adalah alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Nanti aku kasih contoh-contohnya lagi. Tapi sejauh ini sudah paham belum? Atau masih ada yang masih bingung? Yang dari penjelasan ini slide ini aku tulis di sini. Ada yang masih bingung? Atau yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana teman-teman? Dari 9 orang di sini. Kak Adisti, Kak Hiron, Kak Isham, Kak Shania, Kak Vita, Kak Putra, Kak Rizky Aulia. Paham belum? Kira-kira dari penjelasan tadi. Nanti aku tetap kasih contoh-contoh. Oke. Jadi kalau aku gampangannya nyimpulnya kayak gini. Pertama, kalau lihat soal asam bahasa, lihat dari hasilnya, cek pH-nya dulu. Kalau pH-nya di soal nggak normal, nggak nolong apa? Di bawah 7,35 atau di atas 7,45. Berarti kita bisa pakai cara ini tadi. Untuk menentukan dia pasien alka apa asid, yaudah tinggal lihat pH-nya saja. Metode apa resmi? Ya tinggal dicocokkan saja. Cocokkan PCO2-nya atau cocok-cocok ke HCO3-min. Cocok apanya sih dok? Cocok kondisinya alka apa asid? Oh, kalau dia cocok alkanya PCO2, ya berarti dia masuk respi. Kalau cocoknya HCO3-min, ya dia metap. Kemudian, untuk menentukan status compensated-nya, lihat, kalau dia tandanya beda, artinya lawannya masih diem, lawannya masih normal, ada yang normal, itu berarti dia non-commerciated. Tapi kalau dia tanda sudah sama, artinya lawannya sudah sama-sama ikut, sama-sama naik, atau sama-sama turun, itu berarti sudah ada compensated, sudah ada kompensasi dari lawan. Itu partially compensated. Jadi kalau PH yang normal itu antara non-compensated atau partially compensated. Nah, yang jadi ini, kalau PH-nya normal disoal. Nah, kalau PH-nya sudah normal, otomatis poin nomor 3-nya dia sudah fully compensated. Nah, terus nentukannya dia, asidoasisnya metap, misalkan, atau resmi gimana? harus lihat klinisnya. Baru kita cocokkan ke PCO2 atau HC3-min. Nanti kita langsung ke soal saja biar lebih paham. Oke, aku kasih contoh. Contoh soal. Semisal, contoh nomor 1 ya, misalkan PH-nya adalah 7,3. Kemudian, PCO2-nya semisal 7,4. Kemudian, HCO3-nya semisal 20, eh, misal 19 deh. Nah, coba. Ini kira-kira apa nih, teman-teman diaknesisnya? Ayo. Ada yang sudah jawab nih. Eh, sorry. 7,4. 3,4. Eh, sorry. Maksudnya 4,4. Maaf, maaf. 4,4. PH 7,3. PCO2-nya 44. HCO3-nya 19. Selewet banget ya. Sorry, sorry. 19, 19, 44. Ini 7,3. Ayo. Diaknesisnya apa nih? Dia, apa? Alka apa asid? Terus, meta apa resmi? Sama gimana status komersitifnya? Ayo. Oke, Kak Sinta jawab. Asidosis, metabolik. Status komersitifnya? PH-nya 7,3. Apakah sudah normal? Apakah fully komersitif? Atau non-komersitif? Atau partially komersitif? Asidosis, metabolik. Oke, Kak Sinta, non-komersitif. Kak Sinta parsial. Kak Sinta parsial. Kak Sinta parsial. Ini non-komersitif. Oke, kita bahas ya. Oke, pertama, kita tentukan dia asid apa alka? Lihat dari mana dok pH-nya. Oh, pH-nya belum normal nih. Nggak di arah tentang 7,3, 5, 7,4, 5. 7,3. Turun ya. pH-nya turun. Turun itu apa? Asid. Asidosis. Betul, ini asidosis ya. Yang kedua, metap apa resmi? Oke, pelan-pelan. Lihat PCO2-nya, dia 44. Oh, PCO2-nya naik. Oke, PCO2-nya naik. Eh, sorry, PCO2-nya kok naik? PCO2-nya normal ya. PCO2-nya normal, HCO3-nya 19. Oh, 19 ini di bawah 22, berarti turun. Oh, berarti kalau dari PCO2-nya kan normal. HCO3-nya kan turun. HCO3-nya sifatnya basah, alka. Kalau dia turun, berarti kan asidosis. Oh, cocok nih dengan pH-nya asid. Berarti dia asidnya asid metap. Betul ya, asidosis, metabolik. Sekarang yang ketiga, status kompensated-nya gimana? Kompensated-nya. Kan di sini kan gangguannya kan metabolik. Nah, kita lihat, resminya sudah mulai ikut-ikutan belum? Resminya masih normal. Berarti resminya apakah sudah terkompensasi belum? Belum ya, dia belum ikut-ikutan kompensated. Berarti di sini dia jawabannya yang non-kompensated. Gitu ya, Kak Sinta ya. Kalau partially kompensated gimana? Contoh partially kompensated, kalau di sini PCO2-nya, dia bilangnya PCO2 misal 30, baru dia udah ikutan turun. Artinya tandanya masih beda nih, ada yang normal, ada yang turun. Gitu. Jadi jawabannya yang non-kompensated. Oke, gue kasih contoh soal lagi. Nomor 2. Misalkan, pH-nya 7,5. Wah, tiga banget. PCO2-nya misalkan 30. HCO3-nya misalkan 18 lah, misalkan. Nah, ini apa nih? Yaknesnya apa? HCO3-nya 18. Oke, ada yang jawab nih. Kak Putra, Alka Respi Partially Compensated. Oke, ada yang mau jawab lagi? Atau setuju dengan Kak Putra? Ayo, 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 ayo. Alka, kalau Kak Sinta, Alka Metap. Oke. Oke, ada yang mau jawab lagi? Yang mana nih? Alka Metap atau Alka Respi? Alka Metap Partially Compensated. Kak Sinta, Alka Metap Compensated-nya gimana? Status Compensated-nya. Atau kita bahas? Oke, kita bahas ya. Oke, jadi pertama, kita nentukan dulu nih, dia asid apa Alka? Lihat dari mana dok? Lihat dari pH-nya. pH-nya 7,35. Eh, 7,5. Berarti di atas 7,45 ya. Berarti kondisi pasiennya adalah Alka Losis. Betul, dia Alka Losis. Alka Losis. Alka. Kemudian yang kedua, dia Metap Apa Respi? Pelan-pelan. Lihat dari angkanya. PCO2 normalnya 35,45. Dia turun. Oh, turun. PCO2 sifatnya kalau dia naik, dia asidosis. Kalau turun, dia Alka Losis. Berarti dia sifatnya ini Alka Losis ya. Alka Losis. HCO3 min, 18, naik apa turun? Turun ya. Turun. HCO3 min sifatnya basah. Kalau dia turun, berarti dia sifatnya asidosis. Asidosis. Yaudah, kita tinggal cocokkan. Kondisi pasiennya adalah Alka Losis. Berarti cocok ke PCO2 atau Respiratory atau cocok ke HCO3 min yang metabolik, kira-kira. Di sini kan dia Alka, di sini Asidosis. Cocoknya ke yang mana, teman-teman? Tadi cocoknya berarti ke yang apa? Betul, Respiratory. Cocoknya ke yang Respiratory. Itu makanya lihat maksudnya kata-kata cocokkan adalah cocok ke mana dia yang arahnya cocok sama pH-nya. Karena di sini PCO2. PCO2 kan sifatnya kan asam. Nah, kalau dia turun berarti kan asidosis. berarti dia asidosis. Sedangkan HCO3 min kan sifatnya kalau naik basah ya. Nah, ini dia turun. Berarti dia malah eh, sorry, kalau naik kan basah dia turun. Berarti dia asidosis. Padahal kondisi pasien adalah Alka Losis. Makanya yang lebih tepat dia adalah Alka Losis Respiratory. Betul, Kak Sinta. Ini Respiratory. Paham ya? Atau kalau debiu nggak apa? Ditanyakan aja ya. Nah, kemudian untuk penentukan yang ketiga ya. Untuk penentukan status kompensi itu gimana? Untuk menentukan lihat dari apa namanya lawannya. Di sini kan kondisinya Alka Respiratory. Lihat kondisi metapnya. Dia sudah mengkompensasikan belum? Supaya kan kalau Alka lawannya apa? Asid kan? Dia sudah mengkondisikan asid belum? Oh, udah nih. Dia sudah turun. Tandanya sudah sama. Dia sudah seolah-olah supaya dia mengkompensasi kondisi Alka Losis. Kondisi basah dikompensasikan dengan menurutkan HCO3 min yang sudah diasidosiskan. Berarti sudah terjadi compensated. Sudah terjadi partially compensated tapi belum full. Kok belum full? Kenapa? Karena pH-nya belum normal. Gitu. Ya. Oke, aku kasih contoh lagi. Contoh yang ketiga nih. Dia, semisal, pH-nya adalah 7,4. HCO3 min-nya semisal dia 17. Kemudian PCO2-nya semisal dia adalah 30. Nah, terus ada keterangan lagi. Pasiennya merupakan dicek, pasiennya penkes. Terus GDS-nya dicek, GDS-nya adalah 500. Nah, ayo. Kira-kira ini diagnosis-nya apa? Kak Putra jawab, Asidosis Metabolic Fully Compensated. Oke. Yang teman-teman yang lain, setuju dengan Kak Putra atau ada pendapat yang lain nih? Ayo. Ayo, ayo. Apakah masih pada online nih? Kak Adisti, Kak Hayron, Kak Hisham, Kak Libela, Kak Rizkyawliya, Kak Santi, Kak Shania, Kak Sintar, Kak Fita mungkin. Setuju atau punya pendapat lain? Oke. Aku bahas ya. Oke. Pertama, kita lihat nih. Oh, pH 7,4. 7,4. 7,4. 8,8 naik atau turun? Normal ya? Oh, pH-nya normal. Berarti kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Oke, kita lihat dulu. Di sini HCO3-nya 17. Berarti HCO3-nya dia turun. Berarti di sini asid metab ya. Terus, HCO2-nya dia turun juga. Berarti kalau dari HCO2-nya dia adalah Alka Respi. Kok bisa Alka ya? Tadi HCO2-nya sifatnya asam ya kalau turun di Alka. Nah, berarti pada soal ini kalau kita tutup patah sama klinisnya, jawabannya bisa asidosis metabolik terkompensasi sempurna atau alkalosis respiratorik terkompensasi sempurna. Nah, pilih jawabannya gimana? Harus lihat klinisnya. Oh, klinisnya dikasih tahu nih, pengkes, GDS 500. Ini aku kasih mau ngasih clue untuk pasiennya itu jatuh dalam kondisi hiperglykemi akut yaitu adalah ketoasidosis diabetikum. Clue untuk ketoasidosis diabetikum karena tadi ada peningkatan keton berarti keton dia sifatnya asam. Ya, pokoknya etiologi-etiologi asam-gagor asam basah yang diluar respiratorik itu masuknya metabolik. Jadi, benar jawabannya berarti kita pilihnya oh, berarti dia yang metabolik nih. Berarti dia asidosis metabolik fully atau terkompensasi sempurna. Kayak gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Atau mungkin contoh satu lagi? Atau sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Munggu. Silahkan, silahkan nih. Mumpung kita masih di asam basah nih. Ada yang mau ditanyakan gak? Atau sudah paham? Atau masih bingung? Silahkan, silahkan. Teman-teman. Atau once yang Terima kasih.